Halo, balik lagi bareng gue Irwan. Di tutorial sebelumnya kita udah bahas tentang penyelesaian masalah klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan juga menggunakan aturan if else. Di tutorial kali ini kita akan bahas tentang penyelesaian klasifikasi menggunakan garis keputusan. Kalau kita pernah belajar matematika dulu ada yang namanya gradien. Jadi gradien itu adalah garis miring yang tugasnya disini adalah untuk memisahkan dua jenis kelompok yang berbeda. Jadi disini dua jenis kelompok tersebut adalah segitiga dan lingkaran. Nah jadi si gradien ini fungsinya untuk memisahkan antara segitiga dan lingkaran. Yaitu segitiga mewakili tidak mendapatkan bonus dan lingkaran mewakili mendapatkan bonus. Kemudian setelah itu tinggal diberikan saja aturan kalau misalkan di bawah garis itu dia tidak akan mendapatkan bonus. Di atas garis dia mendapatkan bonus. Nah terus bagaimana cara membuat garis miring seperti itu? Nah nanti kita akan bahas karena saat ini kita sedang membahas dasar-dasar dan konsep klasifikasinya saja. Nah algoritma yang biasa digunakan untuk melakukan jenis penyelesaian seperti ini adalah algoritma SVM. Support Vector Machine gitu ya. Nah yang garis itu disebut dengan Hyperplane yaitu garis pemisah antara dua klasifikasi yang berbeda. Begitu ya. Itu saja untuk yang garis keputusan. Setelah ini kita akan bahas penyelesaian klasifikasi menggunakan metode lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.